selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yaitu tentang saya mengatakan bahwa Habib Syahrul itu terlalu panatik kenapa saya mengatakan hal itu karena meskipun tidak secara tegas secara jelas beliau menyebutkan tentang harusnya mencintai Habib Rizik dan Habib Bahar beliau itu mengeluarkan statement kalau misal kita tidak mencintai Habib Rizik dan Habib Bahar maka cinta kalau kita tidak mencintai Ahlul Bait Nabi maka cinta kita kepada Nabi Muhammad itu tertolak nah bahasa ini yang kemudian menjadi saya pengen bicara gitu loh karena saya ingin mencoba nih mengeluarkan pemahaman saya tentang duriat Nabi tentang Ahlul Bait Nabi ini mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan untuk kita sama-sama belajar juga nah kalau misal ada kesalahan monggo saja dikritik dan tidak jadi soal saya membuka ruang untuk siapapun yang mau mengkritik karena kita kenal ulama-ulama dahulu misal Imam Al-Gojali membuat kitab tahaput al-palasipah kemudian dikritik sama Ibn Rus dengan membuat kitab tahaput-tahaput al-palasipah dan itu sah-sah saja ada pandangan baru gitu loh ada pandangan yang beda dengan satu ulama ya meskipun mungkin dalam penampilan kemarin saya cukup katakanlah cukup tidak beretika tapi saya kira apa yang saya ucapkan cukup bisa bertanggung jawab saya insya Allah bisa bertanggung jawab terhadap apa-apa yang saya ucapkan nah saya ingin memberikan pemahaman saya ini jadi di Indonesia ini memang kalau saya pas ketika nyandri dulu itu tidak mengenal istilah Habib saya tidak mengenal saya hanya mengenal istilah Sayyid ketika saya baca ternyata memang Habib ini dibawa dalam sejarahnya oleh keturunan Nabi Muhammad yang dari Yaman gitu loh dan memang di Jawa Barat khususnya di tempat saya kemudian juga di Aceh itu disebut dulu itu Sayyid apalagi di pesanren-pesanren hanya baru-baru ini yang kemudian saya kira oh rame nya istilah Habib ini apakah salah ya enggak gitu loh saya sebagai umat Islam sebagai umat Nabi Muhammad juga sangat mencintai kemudian nih saya itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad ya minimal meskipun tidak pernah berjumpa saya pernah melihat ingin melihat cucu cicit Nabi Muhammad SAW dan Alhamdulillah sekarang sangat banyak cucu cicit Nabi Muhammad yang ada di Indonesia gitu loh tapi yang saya ingin keluarkan itu adalah bahwa beda antara Ahlul Bait Nabi dengan Duriyah Nabi ini yang perlu dipahami Ahlul Bait Nabi itu siapa? yang pertama yang saya pernah ngaji ya dalam hadis-hadis banyak dikatakan dalam solawat Nusantara juga ada dikatakan yang pertama itu Nabi Muhammad yang kedua Sayyidina Ali yang ketiga Sayyidatuna Patimah al-Jahro yang keempat Sayyidina Hasan yang kelima Sayyidina Hussein yaitu Ahlul Bait Nabi itu itu di dalam banyak hadis dikatakan bahwa orang yang akan pertama kali masuk surga itu adalah orang lima itu itu loh ada di dalam syairah saya berlindung ataupun saya berhasi terhadap manusia suci lima ini siapa saja yang pertama adalah Al-Mustafa siapa Al-Mustafa? yaitu Nabi Muhammad Wal-Murtado siapa Sayyidina Ali Wabnahuma Wal-Fatimah dan kedua putranya Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein Wal-Fatimah Sayyidina Fatimah al-Jahro nah lima orang ini yang kemudian itu adalah Ahlul Bait kenapa disebut Ahlul Bait? itu adalah yang suka menjaga Ka'bah itu loh Ahlul Bait atau dalam istilah lain Ahlul Kisah Kisah itu Kiswah kain hitam yang ada di Ka'bah penjaga Ka'bah nah kemudian banyak sebetulnya juga kalau misal malam Jum'atan suka membacakan syair Ahlul Bait Ahlul Bait Tuhuri Hum Amanul Ardi Pada Kiri itu kan syairan itu itu menunjukkan manusia lima ini nah Ahlul Bait ini adalah orang yang akan pertama kali nantinya masuk sorga nah kemudian siapa Duryah Nabi nah ini Duryah Nabi adalah itu keturunan Nabi Muhammad SAW orang yang di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi itu Duryah Nabi nah apakah kemudian Duryah Nabi ini bakal selalu diaku sebagai Ahlul Bait Nabi nah ini tidak selalu tidak selalu Duryah Nabi diaku sebagai Ahlul Bait Nabi Ada satu kisah yang menarik Di dalam kitab Mustad Ahmad bin Hambal Ada seorang sohabat yang bertanya Kepada Rasulullah s.a.w Wahai Rasul Pitnah terbesar nanti di akhir jaman Itu apa sih Rasulullah itu menjawab Nanti di akhir jaman bakal ada Keturunanku orang yang Mengaku ada darahku Tetapi dia Tidak sesuai dengan Apa yang menjadi Perjuanganku Itu Nabi Muhammad menjawab Akhlaknya tidak sesuai Perjuangannya Tidak sesuai Pokoknya banyak yang tidak sesuai Itu pitnah di akhir jaman Salah satu pitnah yang paling besar Itu tercatat Di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal Di akhir jaman Bakal ada Orang yang mengaku Keturunanku Tetapi Tidak sesuai dengan Apa yang saya lakukan Moral Etiknya tidak ada Gitu loh Akhlaknya tidak Nabi Muhammad Nabi Muhammad Seperti itu pula Yang kemudian Harus kita cintai Dan harus kita Hormati Itu loh Mengkritik Habib Syahral ini Hanya di bagian Berapa saja Nah saya Di bagian lain Saya menerangkan Tentang fenomena Kehabiban Itu harus kemudian Juga Dibedakan ya Pas kemarin Saya mengkritik Habib Syahral ini Cuma itu saja Yang saya Yang saya kritik itu Ketika Mewajibkan Atau Mengharuskan Itu Kita mencintai Ahlul Bait Nabi Gitu loh Mencintai Ahlul Bait Nabi Dan kalau misalnya Kita tidak menghormati Mencintai Cinta kita Tertolak Nah ini Bahasa ini Yang kemudian Saya ingin Ingin luruskan Karena banyak Habib-Habib Yang nyalah Nah itu kan Bahasa saya Memang faktanya Iya Apakah juga Habib yang Mengatakan Babi Kepada manusia Yang lain Itu patut Kita hormati Dan Kita hargai Itu Bayangkan Kalau misal Apa namanya Nabi Muhammad Bersikap Seperti itu Saya kira Enggak Banyak kemudian Di dalam Kisah-kisah Menceritakan Nabi Muhammad Seperti apa Dalam Menyikapi Permasalahan Persoalan Gitu loh Ya selalu Memang ada Argumen Nabi Muhammad Tidak selalu Baik Nabi Muhammad Tidak selalu Kemudian Tutur katanya Lembut Nabi Muhammad Juga ada Kalanya Marah Nabi Muhammad Juga ada Kalanya Perang Gitu loh Oke Iya betul Itu Ada perang Honda Perang Badar Perang Uhu Dan perang-perang Yang lainnya Tetapi itu Berapa persen Dari kemudian Kehidupan Nabi Muhammad Dan itu pun Bagi saya Itu bukan Perang Nabi Muhammad Tapi diperangi Karena Nabi Muhammad Belum pernah Kemudian Melayangkan Misal Perang Badar Nabi Muhammad Tidak melayangkan Surat Untuk kemudian Menantang Kafir Quraish Oh enggak Tapi Kafir Quraish Yang Apa namanya Yang Menantang Nabi Muhammad Nah Situasinya Kan sedang Terdesak Ada permasalahan Dengan dialog Sudah tidak bisa Maka Mau tidak mau Daripada nyawa Melayang Yaudah Kita taruh aja Di medan perang Itu Ketika Ada permasalahan Dialog Sudah tidak bisa Maka Jalan terakhir Perang Dan itu pun Nabi Muhammad Belum Pernah Mengajak perang Tapi selalu Ditantang perang Diajak perang Dan Nabi Muhammad Tidak Menjadi orang Yang lemah Ya maju aja Ayo Itu yang harus Dipahami Nah kemudian Itu mungkin Duryah Nabi Duryah Nabi Tidak selalu Kemudian Diakus Sebagai Ahlul Bet Nabi Sebetulnya Di dalam Kitab Tijanudarori Jelas Keluarga Nabi Itu Saya misal Saya bukan Duryah Nabi Secara Genetik Bukan Tapi apakah Saya bisa Enggak diakus Sebagai Keluarga Nabi Oh bisa Di dalam Kitab Tijanudarori Keluarga Nabi Itu ada Yang korib Ada yang Ba'id Keluarga Nabi Yang korib Itu Bani Hashim Bani Mutolib Itu yang Korib Kemudian Yang ba'id Siapa yang ba'id Kulumu'minin Semua Orang yang Beriman Itu adalah Bakal diakus Sebagai Keluarga Nabi Saya orang Beriman Saya misal Kita ataupun Anda Atau kita semua Mengikuti apa yang Menjadi perjuangan Nabi Muhammad Maka bakal Nantinya diakus Sebagai Keluarga Nabi Meskipun Bukan Sedarah Meskipun Tidak Mengalir Darah Nabi Muhammad Di dalam Satu Kaidah Mengatakan Alu Muhammadin Kulutakiyin Alu Muhammadin Semua Keluarga Nabi Itu adalah Kulutakiyin Siapa Alu Muhammad Itu Kulutakiyin Semua Orang-orang Yang bertakwa Itu adalah Keluarga Nabi Gitu loh Jadi kita harus Memahami hal itu Kemudian Di dalam Al-Quran Ada ayat Yang mengatakan Innama Awliyai Al-Muttakun Innama Awliyai Sesungguhnya Kekasihku Adalah Al-Muttakun Setiap Orang Yang bertakwa Nah Awliyai Ini Itu memiliki Tiga arti Yang pertama Pemimpin Yang kedua Kekasih Yang ketiga Teman dekat Nah Di dalam Ayat ini Awliyai Ini Berkenaan Dengan Kekasih Innama Awliyai Al-Muttakun Sesungguhnya Kekasih Kekasihku Adalah Orang Yang bertakwa Di dalam Istilah lain Awliyai itu Adalah Habib Kekasih itu Di dalam istilah lain Habib Jadi siapa itu Habib Dia adalah Orang-orang Yang bertakwa Gitu loh Nah Kalau Kita bukan Duriyah Nabi Dan kita Mencerminkan Apa Yang Diperintahkan Oleh Nabi Mengimani Apa yang Harus Diimani Maka Kita bakal Diaku Sebagai Awliya Kekasihku Itu kata Allah Innama Awliyai Al-Muttakun Sesungguhnya Kekasih Kekasihku Adalah Ia orang-orang Yang bertakwa Kita harus memahami Lagi Bahwa Saya selalu Katakan Nabi Muhammad Diutus itu Bukan untuk Menyempurnakan Agama Mana Keterangan Yang menjelaskan Tentang Nabi Muhammad Diutus itu Untuk Menyempurnakan Agama Gak ada Diriwayatkan Dalam hadis Aisyah Nabi Muhammad Itu kan Hasanuh Kulkin Wah Kulukan Nabi Muhammad Itu adalah Orang Yang parasnya Tampan Ahsanuh Kulkin Bentuk Fisiknya Baik Wah Kulukan Dan Akhlaknya Juga Baik Nabi Muhammad Kan berkata Innama Bu'aiztu Diutam Mima Makarimal Akhlak Saya Diutus Ke bumi Ini Untuk Menyempurnakan Akhlak Itu Maka Selalu Saya Katakan Bahwa Pisi Misi Allah Menurunkan Al-Quran Itu adalah Supaya Orang Bertauhid Yang Satu Nah Pisi Misi Allah Menurunkan Nabi Muhammad Menjadikan Nabi Muhammad Sebagai Nabi Dan Rasul Itu Supaya Membing-bing Orang Agar Punya Akhlak Yang Baik Piliutam Mima Makarimal Akhlak Untuk Penyempurnaan Akhlak Nah Itu Maka Fenomena Kehabiban Ini Kita Intinya Gini Ada Ahlul Bait Ada Duriyah Nabi Yang Pasti Kemudian Insyaallah Masuk Sorga Adalah Ahlul Bait Nabi Kita Bisa Disebut Ahlul Bait Nabi Duriyah Nabi Bisa Diaku Sebagai Ahlul Bait Nabi Begitupun Sama Kita Bisa Tidak Diaku Sebagai Ahlul Bait Nabi Duriyah Nabi Pun Sama Bisa Tidak Diaku Sebagai Ahlul Bait Nabi Kalau Kita Beriman Dengan Benar Bertakwa Dengan Benar Berakhlak Dengan Benar Meskipun Bukan Duriyah Nabi Insyaallah Bakal Diaku Kalau Misal Ada Habib Kemudian Ada Duriyah Nabi Yang Tidak Beriman Tidak Bertakwa Tidak Mencerminkan Rasulullah Nanti Tidak Akan Diaku Sebagai Ahlul Bait Nabi Itu Saya Selalu Dalam Kemarin Juga Saya Mengatakan Mengambil Contoh Kanan Beliau Putra Nabi Dan Beliau Tidak Diaku Sebagai Putranya Kata Allah Inna Hulais Amin Ahli Hum Amalun Guairu Solih Itu Cerita-cerita itu Umum Di dalam Al-Quran Saya Saya Kemarin Memberikan Contoh Putra Nabi Intinya Bahwa Kalau Misal Memang Pandangan Saya Ada Yang Keliru Ada Yang Kurang Tepat Saya Mohon Maaf Gitu Loh Kepada Habib Syahril Ini Dan Saya Kira Habib Syahril Ini Cukup Bisa Diapresiasi Oleh Siapapun Karena Tidak Ada Konten Konten Yang Kemudian Ninyir Tidak Ada Saya Melihat Cukup Baik Memberikan Banyak Motivasi Cuma Mohon Maaf Kalau Misal Ada Kalimat Yang Kemudian Saya Mengkritik Bukan Memkritik Selalu Saya Tegaskan Lagi Saya Bukan Mengkritik Tapi Memberikan Pandangan Lain Gitu Memberikan Pandangan Lain Habib Syahril Punya Pandangan Ini Saya Punya Pandangan Ini Gitu Dan Dan Itu Bagi Saya Sah Sah Saja Kalau Misal Ada Jamaah Yang Tersinggung Saya Mohon Maaf Dan Saya Kira Ucapan Saya Tidak Terlalu Kasar Saya Kira Ucapan Saya Tidak Terlalu Kasar Juga Narasi Yang Saya Berikan Saya Kan Kemarin Mengatakan Semua Manusia Umat Islam Itu Harus Menghormati Siapapun Itu Yang Menjadi Duriyah Nabi Tapi Untuk Kita Ikuti Dan Untuk Kita Patuhi Nanti Dulu Nanti Dulu Oke Karena Ini Banyak Sekali Habib Habib Yang Tadi Saya Telah Jelaskan Yang Nyeleneh Bagi Saya Kurang Sesuai Dengan Apa Yang Kemudian Menjadi Perjuangan Muhammad Sallallahu Aliyah Sallam Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Terakhir Saya Mempengemar Habib Sehral Sebetulnya Kenapa Saya Menemukan Ada Video Itu Karena Saya Mengikuti Terus Channel Beliau Terima Kasih Kepada Habib Sehral Yang Sudah Kemudian Memberikan Jawabannya Terhadap Apa Yang Saya Ucapkan Dan Mudah Mudahan Kita Bisa Terjalin Kemudian Silaturahmi Yang Begitu Kuat Dan Akrab Yang Saya Harapkan Memang Seluruh Umat Islam Ini Kalau Memang Ada Beda Pandangan Dia Disikapi Dengan Biasa Biasa Saja Gitu Saya Kenapa Kemudian Sering Mengkritik Misal Sahir Langit Karena Coba Lihat Ajalah Anda Di Video Video Berapa Puluh Video Yang Kemudian Menyudutkan Ulama Ulama Yang Lain Yang Menghasut Masyarakat Untuk Membenci Ulama Ulama Yang Lain Dan Itu Tegas Dan Jelas Maka Saya Hadir Untuk Memberikan Pandangan Baru Jangan Sampai Itu Kemudian Masyarakat Ini Tidak Ada Yang Membelensi Pandangannya Itu Kenapa Saya Mengkritik Itu Dan Sering Kali Saya Mengkritik Sugik Nur Saya Mengkritik Maher Atualibi Saya Mengkritik Ulama Ulama Yang Cukup Populer Cukup Populer Dan Bagi Saya Secara Keilmuan Kurang Karena Banyak Sekali Yang Kemudian Membaca Quran Salah Masa Mau Dibela Yang Kemudian Membaca Hadisnya Salah Masa Mau Dibela Kalau Urusan Penapsiran Bagi Saya Sah Sah Saja Tapi Kalau Misal Sudah Membaca Al-Quran Yang Keliru Membaca Hadis Yang Keliru Ini Harus Diluruskan Dan Ini Nampak Kesalahannya Secara Tegas Dan Jelas Itu Mungkin Itu Saja Pak Habib Syaral Mudah-mudahan Dari lain Waktu Kita Bisa Berjumpa Bertemu Bertatapuka Bersilaturahmi Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Salam Mudah-mudahan Habib Syaral Diberikan Panjang Umur Sehat Selalu Terus Memberikan Motivasi Pencerahan Kepada Umat Wallahul Wallahul Mu'afiq Ila Ku'ami Tariq Wallahu Alam Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uwabarakatuh Gosp anti-polloh